Nah, kembali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Her, satu lagi yang suspek. Banyak sebenarnya yang pun suspek ya. Cuman yang pelan-pelan, karena baterai HP saya juga mau robet ini. Karena lupa bawa cas tadi. Rencana memang akan saya kerjakan ini Bang. Kayaknya banyak yang bisa kita ambil ya. Tadi dari pohon-pohon kecil juga banyak yang bolong-bolong seperti ini nih. Ada yang bahkan mati pohonnya. Cuman ya kita nggak tahu. Ini kalau didengar ya, seperti ini. Kopung nih. Ya, mudah-mudahan dapat ya. Mudah-mudahan dapat. Ini satu lagi Bang. Doain Bang nih. Ini karena memang nggak urus seperti ini dia. Nah, beginilah Bang. Pohon ini dulu ya. Waktu inokulasi itu kayaknya ini dikupas kulitnya. Iya. Ini katanya inokulasi kedua. Saya nggak ikut coba inokulasi ini. Ini bang. Mati. Silahkan. Ini. Pelayan tadi kan bolong. Nah, ini mati. Nah. Jadi kita lihat. ini. Nih. Bagaimana pendapat abang dengan ini nih. Banyak yang seperti ini Bang. Besok lah Bang. Kita kondisikan ini. Nah, ini mau pulang dulu. Karena nggak bawa perawatan. ini Bang. Ini Bang. Satu. Satu lagi nih. Nah. Ngeri kan. Pohonnya kayak begini. Ngeri nih. Mau dia mau isi atau nggak nih. Sampai atas nih bolong Bang. Satu yang mau mati nih. Nih ada bos kecil di sini. Ini. Satu lagi Bang. Bolong sampai mati atas itu. Ngin. Disini. Entah gimana jadinya nih. Kita kalau bisa prosesin. Hancur-hancuran pohon ini. Ada di sana. Suspeknya. Nangit ya nangit. Sudah mulai. Nah. Bawa obat. Besok hari nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Teman-teman di grup juga pemirsa. Ini udah berada di Kabupaten Baritutara, Kalimantan Tengah nih. Penasaran dengan okulasi 9 tahun. Entah pakai poselium apa dulu. Saya juga nggak tahu. Jadi pada intinya hasilnya. Begini. Biar teman-teman semua pada tahun. Pasak bambu masih utuh. Ini. Kayu 9 tahun masih belum remah. Dan kambium tumbuh. Ini seperti ini. Kambiumnya tumbuh. Tumbuh kambium. Padahal pohonnya mau mati. Jadi semua untuk pengalaman. Cuma jadi sarang semut. Tidak mau isi ke dalam. Kambium tumbuh lagi. Nih. Kambium lagi. Padahal pohonnya udah bolong-bolong. Hancur-hancur. Ini cuma nggak saya tebang pun bakalan mati ya. Yang ini. Karena memang pohonnya udah hancur. Dan udah nggak ada daun. Ini satu pohon lagi. Yang bolongnya begini. Kayak kentongan ya. Pohon memang kropos. Kropos pohonnya. Tembus ini segitiga. Tusukin parang. Tembus kan. Cuman. Apa ya. Garuhnya tuh cuman. Nggak mau ngendap. Menghasilkan cuman batang kropos ya. Inokulasi. Anggaplah ini. Sepuluh tahun. Kayu di dalam masih belum remah ya. Ini cuma untuk berbagi aja. Jadi saya anggap perjalanan hal ini. Jong. Dan efeknya juga ya. Kenapa Bang Rianto. Selalu selalu bilang. Jangan dikupas kulit. Ini saya lihat. Memang efeknya dikupas kulit full. Sampai atas. Ngaruhnya luar biasa. Ke inokulasi ya. Apalagi ke pemicu getah yang kita pakai. Ini untuk teman-teman semuanya. Ini kupas kulit. Kembali ke kohon awal. Yang tumbuh kembium seperti ini. Nggak bakalan bisa jadi garu ya. Dia akan ditutupin kembali. Ini jadi sarang semut. Ini. Jadi sarang semut. Ini pasak bambunya masih utuh nih ya. Ini pasak bambu. Sembilan tahun pasak bambu masih ada. Kayunya masih belum rumah. Nah. Buat teman-teman lihat. Dan kambium tumbuh. Ini sampai dua kali tumbuh uban pun. Nggak bakalan jadi garu ini. Jadi kiranya cukup sekian ya. Untuk kita berbagi. Semoga menginspirasi ya. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.